Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Ada banyak cara yang dilakukan seseorang untuk dapat mengekspresikan diri serta kebiasaannya masing-masing Salah satunya adalah dengan cara menari Umumnya seseorang menari di atas panggung ataupun di suatu arena pertunjukan acara tertentu Namun apa jadinya ya jika ada seseorang kedapatan kamera CCTV sedang menari di waktu dan tempat yang tidak sewajarnya Hmm, begini deh jadinya Video pertama berjudul Cop caught on video dancing Kisah seorang polisi yang akan membeli minuman di sebuah minimarket Mendengar lagu favoritnya diputar, sontak sang polisi pun menari-nari Di depan kacalamari peningin minuman di minimarket tersebut Haha, awas kena pentung pak Lain lagi dengan video yang satu ini Kita semua tentunya sepakat bahwa menunggu merupakan hal yang sangat membosankan Namun lain halnya dengan tingkah polisi yang satu ini Mungkin baginya menunggu pintu lift terbuka bisa menjadi hal yang paling membahagiakan Barbra Streisand Nah, kalau pemirsa masih kurang puas Lihat nih video gokil yang satu ini Terima kasih telah menonton! Nah, narsis kan mereka? Hmm, tapi ngomong-ngomong narsis itu apa ya? Ada yang tau gak di rumah? Ibu Tara Itu dia Ibu Tara Narsis itu merupakan salah satu cara yang biasanya digunakan seseorang untuk bisa eksis Walaupun untuk dirinya sendiri Nah, orang yang dikatakan narsis adalah orang yang punya kebutuhan yang sangat tinggi untuk bisa diakui dan muncul di mata lingkungannya Nah, untuk menentukan narsis atau tidak Itu harus dilihat dari kesehariannya Kalau hanya dilihat dari satu video Mungkin belum tentu kita bisa diakui dan itu mungkin saja cara mereka untuk lepas dari stres Atau juga mungkin untuk sekedar bersenang bersama teman-temannya Atau memang dia punya kebutuhan yang sangat mendasar untuk bisa terus-terus menerus diakui Nah, orang yang dikatakan sudah dalam narsistik personality disorder Artinya sudah gangguan Itu cenderungnya negatif Dan biasanya dia akan merugikan orang lain Kalau misalnya memang hanya sebar untuk kesenangan diri sendiri dan tidak merugikan siapapun Menurut saya itu masih sasa aja ya Nah, gimana brad? Narsis-narsis kan mereka? Saya masih punya banyak video-video CCTV yang gak kalah menariknya So, stay tune terus di CCTV Terima kasih telah menonton